Nah, tuh ganti-ganti, ketangkap lagi kan, balik-balik lagi tentang begal. Begal lagi, begal lagi. Nah, kamu-kamu nih apalagi perempuan nggak? Iya. Bermotor kan? Iya, bang. Sering balik malam nggak? Iya, itu sih. Iya, juga kan. Hindari lah keluar malam-malam sekarang karena ngeri. Iya, takutnya, bang. Enak. Itu lah salah satu yang paling ditakuti kalau keluar malam itu. Begal bacok sana, ya. Apalagi berita-berita banyak tentang begal ini. Cuman, yang lebih ngeri lagi kalau hati yang di begal. Wah, itu masalah lah, bang. Iya, Allah. Tidak masalah ngeri juga lah, bang. Kira cupu, ternyata suhu. Nah, jadi, begal ini nih, memang meresahkan kita. Khususnya di Provinsi Jambi nih. Ini ketangkap lagi nih, 9 orang. Karena apa ya? Ada korbannya di daerah kedemangan itu. Dia lagi di daerah mendalu nih, nak. Berpapasang jalan. Tiba-tiba ada berapa skrombolan dari lawan arahnya. Nengok, dia nih tadi, balik malam. Ah, putar balik, ya kan? Ditanyo, ibaratnya ditanya-tanya lah. Tiba-tiba dipukulin lah pagi itu. Dan dibacok. Tidak terima, dia ngelapor. Ketangkap lah satu personil begal apa kelompok. Begal ini tadi, diduga begal ini tadi. Di kediamannya Wahyiro, dari situ, polisi melakukan pengembangan dan ketangkaplah. Galak-galak. Iya, beberapa komplotannya, 9 orang tadi. Nah, menurut kamu nih, ya nak? Menurut kamu nih, kayak mana tangkapkan kamu tentang begal-begal yang ada di Jambi? Pastinya mau ketangkan ya, Bang Yo. Apalagi kan untuk kami yang cewek-cewek, maksudnya begal itu kan juga tidak pilih-pilih, kan? Iya. Tidak pasang bulu, gitu lah. Jadi itu perlu ada tindak lanjut, gitu kan? Iya. Untuk supaya kami itu masyarakat ini merasa aman, gitu. Betul, Nia. Ada perlu edukasi lah ya, Bang Yo. Iya, gitu. Terus, mungkin untuk setiap malam gitu kan ada patroli, gitu lah. Tapi kan kita tengok juga tim Macan atau tim Serigala Jambi sedang berjuang menuntaskan kegiatan tindakan kriminal begalnya di Jambi. Mudah-mudahan bapak-bapak polisi bisa menyelesaikan kasus ini ya, nak Yo. Bisa memberantas habis dengan begal. Tapi ini kan dia banyak jaringan, yo. Iya, gitu. Tidak habis-habis. Ketangkap yang gini, yang gini yang beraksi, gitu kan? Tidak habis-habis ya, nak. Tidak macam ini, segeri salut selimut. Tidak habis-habis. Enaknya agak habis-habis. Tidak habis-habis. Nah, menurut kamu? Itu juga? Iya lah, Bang. Pengen cepat-cepat. Tidak ada lagi. Maksudnya itu lepas lah dari begal-begal itu, Bang. Bia enak keluar malam, itu tenang. Mau ke minimarket, maksudnya. Mau ke minimarket, maksudnya. Mau ke minimarket, maksudnya. Nongkrong. Kemini market. Ada kamu malam kelapar, Bang. Iya. Oke, kamu, kalian ngekos ya? Kamidak. Dia nih, Bang. Dia kesian lah, toh. Di kosan, nak keluar malam, takut begal. Tahan, nggak makan. Tahan, nggak makan. Akhirnya dia begal diri-rini. Ayah, sudah, makan. Bahaya nih, anak tadi. Karena di begal rasa lapar. Iya, iya. Iya, besok. Oh, berarti gak mau kos-kamu, udah gak kos-kamu? Tidak. Tinggal di rumah lah. Iya, Bang. Sama orang tua. Iya. Tetap, apapun yang nama itu, kali kita semua tetap waspada. Ya, Kak. Karena ini sangat masakan. Nah, kita tinggalilah berita begal ini. Mudah-mudahan cepat terselesaikan juga kasus ini. Cepat diberantas. Cepat, ada lagi yang nama begal? Amin. Ayo. Begal hati gak apa-apalah? Ya, gak apa-apalah. Nah, kita masuk di berita selanjutnya nih. Di segmen kedua nih. Nih, ada berita keempat. Coba kita sampaikan sama ganti-ganti. Ini, Bang. Hmm. Yo. Dan sini atau sini? Ini. Sini, Bang. Yo. Tolak kenaikan BBM, puluhan hukulan mahasiswa islam atau HMI, Garuduk Kantor DPRD Tanjung Jabung Barat. Dalam orasinya, puluhan mahasiswa HMI ini menyuarakan penolakan kenaikan BBM. Yang dinilai sangat menyulitkan rakyat, terutama bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi, aksi dari anak-anak HMI ini untuk berita apa ya? Tentang informasi kenaikan BBM itu ya, Dak? Nah, kita tengoklah bagaimana aksi mereka, Dak. Nah, ini dia aksinya nih. Mana, Bang? Rabu, 13 Agustus merupakan unjuk rasa serentak dari berhimpunan mahasiswa islam atau HMI ini. Dari kawan-kawan mahasiswa ini. Suasana unjuk rasa akan penolakan kenaikan BBM ini juga terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seperti terlihat puluhan mahasiswa HMI beruntuk rasa di kantor DPRD Tanjung Jabung Barat. Dalam orasinya, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan HMI. Salah satunya menolak kenaikan BBM. Selain itu, dalam orasi puluhan mahasiswa HMI ini juga menyatakan anjlonya hargo pertanian saat ini seperti hargo kelapo dan dalam dan pinang. Sebab kedua komoditi tersebut merupakan komoditi andalan bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat. Yo, disatakan dan pinang dan kelapo. Ketua HMI Tanjung Jabung Barat M. Lukman mengatakan dalam orasi kali ini selain menolak kenaikan BBM beberapa isu daerah seperti buruknya pelayanan PDAM Tirta Pengabuan juga menjadi sorotan. Serta anjlonya hargo kelapo dalam dan pinang sejak 3 bulan terakhir. Sehingga ini berdampak terhadap taraf ekonomi masyarakat. Terutama masyarakat yang menggunu. Yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Nah, kawan-kawan ini berharap dengan adanya orasi ini setidaknya para pemangku kebijakan dapat membuka mata atas hal tersebut. Sehingga ada solusi konkret dari pihak obatian maupun para anggota Dewan Performa. Yang merupakan perpanjangan tangan dalam hal mewakili suara rakyat. Mudah-mudahan dengan orasi kawan-kawan ini dan diganti HMP ini bisa didengar nih. Dan bisa direalisasikan. Amin. Di dalam putaran kami, pertama soal isu kenaikan harga BBM yang bersuji. Kemudian soal kenaikan harga BBM yang bersuji. Kemudian isu kedaerahan yang juga tidak lukun menjadi poin. Untuk kami, anjloknya harga komunitas pinang dan kelapa dalam. Yang mana komunitas pinang dan kelapa dalam ini juga merupakan komunitas asli di Kabupaten Panggung. Tanjung Jabung Barat yang mana di seluas Kabupaten yang di Provinsi Jambung ini miliki BBM sendiri kami mendesak pihak DPRnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat di dalam bentuk rekomendasi tertulis untuk tidak menyepakati usulan dari pemerintah. Nah jadi dengar nih sama bapak-bapak, bapak-bapak DPR nih. Sementara anggota DPR Tanjung Jabung Barat, Jamal Darmawan, SIE mengatakan, Apo yang menjadi orasi himpunan mahasiswa Islam ini, tentunya Iyo sangat menyambut baik. Dan Apo yang menjadi beberapa tuntutan HM ini, Iyo akan dilaporkan, bakal dilaporkan kepada pimpinan tertinggi di DPRD Tanjung Jabung Barat. Yakni ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, sehingga nanti ini menjadi catatan penting dan solusi bagi pihak DPRD Tanjung Jabung Barat. Nah ini mudah-mudahan ada solusinya nih. Iyo kan? Semangat untuk kawan-kawan mahasiswa ya. Di Bang Surya Kurniawan melaporkan. Terima kasih telah menonton!